Halo conference, kita selesaikan soalnya sama-sama yuk. Nah, jadi conference siswa SD Kesiman nih pergi karya wisata ke Kebun Raya Berugul yang berjarak 55 km dari sekolahnya. Nah, berarti jaraknya itu 55 km ya. Kemudian conference mereka berangkatnya itu pukul 7.00. Nah, jadi waktu berangkatnya itu adalah pukul 7.00 ya. Kemudian nih, kecepatan bus yang mereka tumbangi itu 20 km per jam conference. Artinya kita tuliskan dulu kecepatannya 20 km per jam ya. Yang ditanyakan nih, mereka tiba di Kebun Raya Berugul pukul titik-titik-titik. Nah, berarti yang ditanyakan itu adalah waktu tibanya ya conference. Cara mengerjakannya bagaimana sih kak? Caranya mudah banget ya. Jadi conference pertama-tama kita harus tahu dulu waktu perjalanannya nih conference. Caranya mudah ya. Jadi conference harus ingat-ingat dulu rumus segitiga, jarak, kecepatan, dan waktu ya. Dimana di sini J adalah jarak, K adalah kecepatan, dan W adalah waktunya ya. Nah, conference di sini kita diminta mencari waktu perjalanannya dulu. Maka caranya mudah banget ya. Maka jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, berarti conference di sini 55 akan kita bagi dengan 20 ya. Hasilnya adalah 2,75. Satuannya adalah jam. Nah, conference bisa banget nih latihan perhitungannya di rumah ya. Jadi conference kita sudah tahu waktu perjalanannya itu adalah 2,75 jam. Nah, conference dimana 2,75 jam ini bisa kita jabarkan ya. Menjadi 2 jam ditambah dengan 0,75 jam conference. Dimana conference perhatikan nih, 0,75 jam itu tidak 1 jam bulat ya. Nah, berarti 0,75 jamnya ini akan kita ubah sama-sama menjadi satuan menit. Caranya bagaimana sih, Kak? Caranya mudah kok, conference? Kita ingat dulu nih. Kalau 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, berarti kalau 0,75 jam, maka 0,75 kita kalikan dengan 60 ya. Hasilnya adalah 45. Satuannya adalah menit ya. Nah, conference juga bisa latihan perhitungannya di rumah nih. Jadi bisa kita tulis 2 jam ditambah dengan 45 menit. Nah, bisa kita tuliskan nih menjadi 2 jam 45 menit. Dan bisa kita ubah ya bentuknya menjadi bentuk pukul menjadi 2,45 conference. Nah, dimana 2 ini mewakili jam dan 45 mewakili menit ya. Sekarang conference kita bisa mencari tahu waktu tibanya nih. Caranya bagaimana sih, Kak? Caranya mudah kok, conference. Jadi, waktu berangkatnya kita jumlahkan dengan waktu perjalanannya. Maka 7,00 kita jumlahkan ya dengan 2,45. Kita jumlahkan sama-sama dari yang satuan menit dulu nih. 0,0 ditambah dengan 45 adalah 45 ya. Kemudian 7 ditambah dengan 2 adalah 9. Maka, conference hasilnya adalah 9.45. Maka waktu tibanya adalah 9.45 ya, conference. Jadi kita tahu, mereka tiba di kebun raya berdugul pukul 9.45. Jawabannya itu yang C ya, kita lingkari. Nah, berarti sudah selesai ya, conference pembahasan soal kita kali ini. Tetap semangat belajarnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.